Pada suatu masa di Tanah Gayo, Hiduplah satu keluarga sederhana. Sang ayah bekerja berburu binatang liar. Halo ayah, apa yang ayah dapat hari ini? Oh, belum mendapatkan apa-apa ya? Semangat ayah! Oh, ayah, apa kamu pernah mendengar tentang haatu belah? Hmm, haatu belah itu adalah batu yang suka menelan orang sedih. Shh, wah, haatu belah pandai menyamar. Ayah, berhati-hatilah. Hidup susah, makan susah. Mending ditelan haatu belah. Loh kok? Stop, stop! Atu belah, tetap di tempat. Kamu itu batu, tidak bisa ikut lari mengejar. Eh, eh. Untung atu belah suka bermain dengan belalang. Ayah jadi selamat. Ayah? 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 Sedang apa? Keripit belalang berkizi. Untunglah ayah dan keluarganya tidak akan kelaparan hari ini. Di rumah sederhana mereka, Sulung dan Bungsu sedang duduk manis menunggu ayah pulang. Loh, Bungsu kenapa kamu cemberut? Hah, Bungsu lapar ya. Sabar ya, sebentar lagi ayah pulang. Ibu akan masak enak buat kalian. Akhirnya beriring dengan munculnya bulan, ayah pun pulang dan menyimpan hasil buruan di gudang. Dia pun menggembok pintu rapat-rapat. Setelah kan harinya, pagi-pagi sekali ayah sudah bersiap untuk kembali berburu. Ayah pergi. Kalau lapar, ambil belalang di gudang ya. Ingat, tutup pintu gudang rapat-rapat. Hari beranjak siang, Bungsu cepat sekali merasa lapar. Ibu, Bungsu lapar. Ibu pun meminta Sulung ke gudang dan mengambil makanan. Ingat ya, kunci gudang rapat-rapat. Eh, Sulung, kamu lupa menguci pintunya. Wah, gawat. Belalang-belalang itu kabur. Sore hari, ayah pulang dengan tangan kosong. Tidak dapat apa-apa, kata ayah lesu. Ibu menghibur. Tak apa, ada persediaan di gudang. Sayur padeh belalang mudi. Oh, tidak. Teriak ibu kaget. Ibu pun mencari belalang kemana-mana. Tidak ketemu. Isak ibu sedih. Dia mencari dan terus mencari dan mencari hingga lelah. Oh, itu. Ini tempat si Atu. Oke, oke semuanya. Kita diam dulu ya. Abis tak ada makanan. Semua lapar. Aku tak tega pulang. Biar dimakan Atu belah saja aku. Tiba-tiba saja Atu belah sudah siap menelan ibu. Ibu pun berteriak ketakutan. Atu belah, kok ibunya dimakan? Kan kasihan. Nanti bagaimana keluarga mereka? Ayah terlihat sangat khawatir. Mereka mencari jejak ibu. Tiba-tiba Sulung berteriak memanggil ayahnya. Ayah lihat ada batu mirip ibu. Ayah terkejut. Dia langsung marah. Atu belah, telan aku. Bebaskan istriku. Sulung tersentak. Atu belah, bebaskan ibu. Telan saja aku. Bungsu pun menangis. Loh, aku sama siapa? Atu belah, telan aku juga. Mata atu belah terbuka. Apa? Mana mungkin aku menelan empat orang sekaligus? Atu belah jadi senewan. Aku tidak rela kau makan istriku. Lebih baik kau makan aku saja. Tapi atu belah terlihat bingung dan sangat kesal. Yang minta dimakan itu istri kamu sendiri. Sudah pulang. Lebih enak nelan belalang kali. Capek aku. Dengar doa kalian yang minta aku makan terus. Makanya kalau doa yang bagus dong. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Akhirnya atu belah membebaskan ibu, ayah, sulung dan bungsu pulang ke rumah. Mereka jadi hati-hati. Ucapan adalah doa. Kalau kita mengeluh bisa membuat atu belah menelan mereka. Terima kasih.